Motor baru atau motor yang baru diganti konexnya itu tetapi cepat sekali dia oblak gitu. Memang sih ada dua penyebab, pertama mungkin kualitas konexnya tidak bagus. Dan yang paling memegang peranan penting adalah yang di sini. Sampai di situ biasanya kadang-kadang udah dikira udah pas, tetapi ini murnya belum ngancing. Inilah yang menyebabkan kadang-kadang konex motor teman-teman itu cepat sekali dia ininya berputar lagi. Karena dia murnya belum ngancing. Jadi untuk membuat murnya ini ngancing. Selamat siang teman-teman semua, selamat bergabung kembali bersama IP Channel. Di kesempatan ini saya akan kembali berbagi buat teman-teman semua ini tentang permasalahan konex. Dan mungkin di video saya itu tidak ada saya membahas tentang masalah konex. Karena memang kadang-kadang tidak ada kesempatan ataupun dia ada kesempatan bahannya tidak ada. Namun ini mumpung saya sedang mengganti konex motor teman saya. Ini yang konexnya. Ini konexnya goyang atau goyang sekali. Tetapi yang sering dikeluhkan oleh pemilik motornya baru, itu konexnya sudah oblak. Dan begitu diganti dengan yang baru juga kok cepat sekali oblak. Ini yang sering sekali saya dengar keluhan dari pelanggan-pelanggan saya. Untuk itu nanti saya akan menjelaskan kenapa hal itu bisa terjadi dan bagaimana cara kita mengatasinya. Untuk itu ya sekarang saya akan mencoba membuka dulu konex motor teman saya. Terima kasih telah menonton! Nah ini untuk D-nya sudah di bagian D motor ini juga. Terus jadi pantas saja ini motornya. Apa namanya? Ini konexnya sampai rusak. Ini karena kemungkinan jarang dikasih gemuk di bagian sini. Kalau motornya jarang dikasih gemuk. Ini kan jadinya, ini bagian ini, pelornya ini akan cepat sekali berkarat. Sehingga rumahnya ini pun akan berkarat. Sehingga kalau berkarat, dia akan terkikis. Ini akan menyebabkan konex motor teman-teman itu cepat sekali rusak. Tetapi untuk yang motor baru, kenapa hal ini juga rusak padahal ini pelornya baru. Walaupun konexnya ini masih ke dalam kondisi baru. Jadi gemuknya itu masih bagus. Tetapi kenapa juga hal itu bisa rusak? Jadi saya akan kasih tahu. Seperti apa yang saya bilang tadi, teman-teman. Sebenarnya untuk permasalahan motor baru atau motor yang baru diganti konexnya itu terlaki cepat sekali dia oblak. Memang sih ada dua penyebab. Pertama mungkin kualitas konexnya tidak bagus. Dan yang paling memegang peranan penting adalah yang di sini. Ininya. Ini antara konex sama T dari motor teman-teman ini. Ini antara konexnya ini. Itu masih dia goyang. Itu teman-teman buktikan sendiri kalau di motor yang konexnya sering bermasalah. Ininya pasti goyang. Nih. Ininya pasti gini dia. Di goyang. Itu yang menyebabkan walaupun konexnya sebagus apapun, itu akan tetap saja terjadi celah atau menyebabkan goyang. Karena yang di sini ini goyang kayak begini. Beda dengan tipe-tipe motor Honda yang dulu kayak Supra ini. Ini jarang saya temui hal-hal seperti itu, teman-teman. Ini kita buktikan sekarang. Ini saya pasang konex yang baru. Nih. Ini belum saya masukin penuh. Ini sudah. Dia sudah sepan sekali. Nah, terus kembali ke permasalahan yang tadi. Terus bagaimana cara kita ngakalinya. Ngakalinya ada dua cara yang sangat mudah sebenarnya. Kita tinggal mengambil gini, pacal. Ini yang ujungnya lancip ya, teman-teman. Ini yang ujungnya lancip. Kemudian kita kasih ketokan dari sini. Dari sini, dari sini, dari sini, dari sini. Dari sini, dan dari sini. Setelah itu baru konexnya kita pasang. Setelah terpasang, teman-teman silakan kasih dia lem. Pakai lem G. Pakai lem G baru kita pasang lagi konex. Terus pelornya, tutup. Lalu kita pasang di motor. Ini sudah sering saya lakukan, teman-teman. Jadi, hal sepilih memang. Tetapi kalau sudah kayak begitu, itu kadang-kadang juga bikin kita repot. Karena kalau konexnya sampai tidak bagus, itu kalau kita bawa jalan, itu biasanya dia kadang-kadang ke kanan, kadang-kadang ke kiri. Jadi, kestabilan motor itu tidak akan enak, teman-teman. Itu sudah yang pertama dari sini. Kemudian kita tunggu bagaimana cara kita harus mengencangkan baut yang ada di konex. Di sini kan ada bautnya dua. Dan bautnya dua ini. Ntar saya akan kasih tahu. Kadang-kadang juga di bautnya ini juga kalau tidak bagus ngancingnya, itu akan cepat sekali dia kenor juga, teman-teman. Ini saya pasang dulu konexnya, ntar saya kasih tahu bagaimana cara ngancangkan murnya. Nah, oke teman-teman, ini sudah terpasang semua. Jadi, selain yang di bagian P bawah, atau konex, juga kan konex yang di bagian bawah, ini juga memegang peranan yang sangat penting. Sering juga saya temui, itu ininya tidak ngancing sempurna. Nah, jadi walaupun kelihatan sepilih, ini pasang, tinggal dipasang, tinggal di kasih mur, tetapi yang begini-begini ini juga ada kunci-kuncinya, ada trik-triknya, teman-teman. Jadi, kalau cuma dipasang biasa, hasilnya tidak akan maksimal. Nah, terus yang pertama harus teman-teman lakukan adalah kencangan ini. Kita biarkan kencang, walaupun ininya sampai sedikit serat, tidak masalah, teman-teman. Ini kita kencangkan dulu. Nah, kenapa ini harus dikencangin, teman-teman? Karena begini, karena kita memukul dari bawah, itu tanpa tracker, tracker khusus untuk konex, belum mungkin ada, saya tidak pernah lihat. Tapi, karena kita ngencanginnya karena memukul, kita tidak tahu apakah posisi di dalam dudukan konexnya itu benar-benar rata atau tidak. Jadi, dengan ngencangin ini dulu, kita ngencangin murnya ini, itu kita menarik posisi dudukan konex itu benar-benar rata dengan posisi dudukan yang ada di bodi motor teman-teman. Setelah itu, nanti baru kita pasang muru pengaceng yang kedua. Nah, setelah ini terpasang, ini tidak usah kita kencangin dulu. Di sinilah kuncinya kita menyetel kondisi konexnya. Bukannya kita memukul ke kanan atau ngencangin murnya ini ke kanan, tetapi kita menyetelnya sekarang ke kiri. Kemudian, setelah dirasa ini agak ringan untuk pergerakan dari konex ini, ini kita kencangin. Sampai di situ, biasanya kadang-kadang dikira sudah pas, tetapi ini murnya belum ngancing. Inilah yang menyebabkan kadang-kadang konex motor teman-teman itu cepat sekali dia, ininya berputar lagi, karena dia murnya belum ngancing. Jadi, untuk membuat murnya ini ngancing, ini untuk yang muru di bagian bawah, ini kita putar ke kanan, sehingga dia akan seperti ngancing. Yang di atas ke kanan, yang di kiri, yang di bawah ke kiri, maksudnya yang di bawah ini kita putar ke kiri, jadi benar-benar dia ngancing. Nah maksudnya begini, ini tadi kan sudah kita kencangin, sekarang ini kita pukulnya ke kiri. Nah, jadi ini sudah benar-benar ngancing. Jadi begitu lah teman-teman, sebenarnya permasalahan-permasalahan yang sering menyebabkan konex motor teman-teman itu menjadi cepat sekali rusak, ada cepat sekali dia oblak. Oke sobat, ini semua sudah terpasang, jadi seperti inilah posisi konex kalau motor konexnya itu normal. Nah, jadi kalau kita lepas, dia akan kembali dengan sendirinya. Kita putar ke kanan, dia akan kembali dengan sendirinya. Walaupun untuk motor Matic, hal ini mungkin terasa sedikit serat, itu karena bagian decknya itu ada bagian kabel-kabel yang di sini itu terlalu banyak.